Sutradara ternama Tanah Air Timo Cahyanto buka suara terkait penggarapan film remake Train to Busan yang berjudul Last Train to New York. Film Last Train to New York kini tinggal menunggu panggilan untuk menjalani proses shooting film, selesai dengan keputusan studio Warner Bros. Hal tersebut disampaikan Timo saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan belum lama ini. Belum ada jatuh lepas di kapan film tersebut mulai diproduksi karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selain itu, proses shooting dilakukan tidak hanya di New York tetapi juga di Inggris. Nantinya, film Last Train to New York juga digarap oleh Kerry Tuberman, penulis naskah yang telah dikenal menggarap sejumlah film warah laba The Conjuring. Itu gue masih nunggu kawlingan sih, jadi emang kali ini kenapa ini susah ditebak schedule-nya? Karena pertama COVID-COVID-an masih belum menyerupkan. Sedangkan produksi ini tuh sebenarnya juga banyak memakan waktu di selain di New York, malah di tempat-tempat yang lain gitu. Kayak misalnya, shooting studio kan kebanyakan ada di UK gitu-gitu. Jadi, masalah birokrasi situnya sangat terhidup banget. Gue sih cuma nunggu dipanggil doang menurut mereka. Tapi sementara itu, gue tadi bikin film di New York, saya dulu. Nah, ini kita kubu ya. Gue gak mau ngomong ya. Ini gak jangan ngomong, tapi yang pasti kita bakal seperti anak-anak lagi sih. Kayak maksudnya kayak waktu gue menurut mereka, menurut mereka seuruh lah gitu. Gue bilang kalau kita bikin, pasti harus menurut mereka ya. Sampai jumpa di video.